PANDUAN IBADAH ONLINE GBIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel youtube GPIB IMANUEL BEKASI DIGI IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. PANDUAN IBADAH Tersebut di pulau-pulau bersedai dan Indonesia. Menurut di pulau-pulau bersedai dan Indonesia. Kita ingin menghayati pandilan kita di gereja Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur Mengapa padanya Diber satu menit untuk berhubung Mereka berkerja Kita saling berhati Ikan demi sejak berat kemonia Dan bersama mengartikan tujuan suci Bila kuliah Dalam kota dalam kau Hanya kita kembangkanlah arturinya Agar kemuliaan Allah menjadinya Tidak dalam dunia Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur Mengapa padanya Diber satu menit untuk berhubung Berdua berkerja Berilah Tuhan dalam kau Kami citra wanu Tak setia menabih Nata bersemarak Bersahaja saling Kabanmu muridu Kabanmu muridu Kabanmu muridu Tuhan yang padamu Dalam hatinya berserat Supaya engkau yang berhubung Anda dan kami Ini yang merendah Kita satu dalam Tuhan Dan bersyukur Mengapa padanya Diber satu menit untuk berhubung Berdua berkerja Sebelum kita masuk dalam ibadah Kita bersaat teduh Saat teduh selesai Allah Memahami pribadi setiap umatnya Dia tidak pernah membiarkan kita Hidup dalam kesengsaraan dosa Bahkan ia selalu Menganugerahkan kehidupan Yang kita butuhkan Mari bersyukur Kepadanya Saudara-saudara Mari berdiri Untuk menghadap Tuhan Dan memuji namanya Karena kasih setianya besar Atas kita Nyanyi dari Kidung muda-mudi 101 Bait 1 dan 4 Terima kasih Terima kasih Oleh kasih Terima kasih Agar 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 Tuhan Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Ya Tuhan Alah pencipta Langitan bumi Kami menghampiri Kekudusanmu Ya Tuhan Bersama-sama Dengan saudara-saudara kami Yang sedang ada di rumah Menaikan Puji-pujian Doa Dan mendengarkan firman Tuhan Kiranya kami mengawali Ibadah Persekutuan Kaum perempuan Pada malam hari ini Dari awal Pertengahan Sampai akhir Hanya jadi Di dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Amin Terima kasih Pertengahan Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima, Terima, Terima kasih. Terima, Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima, 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 , Terima, Maka, Terima, 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 dan ayat 2 dalam pembacaan kita di 2 Korintus fasal 9 tadi ini menunjukkan bahwa sebuah kebaikan menunjukkan bahwa kebaikan yang ditimbulkan oleh Rasul Paulus itu dia melakukan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas melakukannya dengan hati nurani sehingga misi pelayanan dari kesaksian itu sampai kepada jemaat-jemaat terutama pelayanan Rasul Paulus itu sampai kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem dalam konteks kesulitan pada zaman itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan untuk itu saya mau katakan bahwa kalau kita terlibat di dalam pelayanan dan kesaksian di dalam jemaat maka kita juga perlu untuk melakukannya itu dengan tulus hati dengan ikhlas melakukannya dengan motivasi-motivasi yang baik sehingga kita melakukannya dengan motivasi yang baik maka akan menimbulkan sebuah energi positif sebuah energi positif sehingga dapat mendorong semua orang yang dilayani itu sehingga mereka juga dapat melakukannya dengan baik dan benar tetapi jangan melakukan sesuatu dengan paksaan melakukannya harus dengan rela hati maka itu saya mengutip firman Tuhan yang kita sudah hafal betul dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 41 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torat dan kitab pada Nabi bagaimana Rasul Paulus dia bilang mengasihi Tuhan kalau dia tidak melakukan pelayanan dan keseksian itu dengan baik bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita percaya pada Tuhan kalau kita tidak melakukannya dengan baik nah oleh sebab itu mengasihi Tuhan itu penting tapi mengasihi sama juga penting oleh sebab itu misi pelayanan yang dibangun oleh Rasul Paulus itu meskipun dia titik beratkan pada orang-orang yang masih hidup di dalam kekafiran belum mengenal Tuhan Yesus tetapi dia juga harus melakukan misi pelayanan dan keseksian untuk membantu orang-orang yang masih ada di dalam kesulitan kadang-kadang saudara-saudara sekalian kadang-kadang kita dalam kehidupan dunia ini memang ada hambatan-hambatan ketika kita melakukan pelayanan dan keseksian itu ada banyak persoalan yang kita pikirkan argumentasilah ini dan itu dan banyak hal berargumen tetapi untuk pelayanan jangan kita mengargumen lakukanlah dengan tulus hati dan ikhlas karena itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam renungan kita pada malam hari ini saya mencatat tiga hal yang harus menjadi catatan kita kerelaan hati jemaat korintus dalam memberikan dukungan secara moral dan materi bagi orang-orang kudus yang melayani jadi dalam pelayanan di jemaat memang tidak mudah mengorbankan waktu korban materi korban perasaan korban pikiran dan lain-lain tetapi itu yang harus dilakukan karena kita sudah mengiakan dia dengan segenap hati untuk melakukan pelayanan dan kesaksian itu tidak ada alasan bagaimana kita melayani bagaimana kita terapkan itu dalam berjemah itu harus dilakukan dengan baik dan benar dari perikop kita ini ada tiga hal yang saya catat yang pertama kebaikan dan kerelaan hati menjadi hal utama yang dimiliki oleh jemaat di korintus artinya kebaikan dan kerelaan hati kita juga yang harus kita miliki untuk menjati diri untuk jati diri kita sebagai saksi-saksi Kristus saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk itu lakukanlah pelayanan dan kesaksian itu bungan dengan terpaksa memang perlu ada pengorbanan pengorbanan waktu pikiran materi dan lain-lain tetapi itulah yang dikendaki oleh Allah hal yang kedua siapapun orang yang datang dan terinspirasi untuk berbuat baik dan memiliki kerelaan hati jadi hidup kita ini juga harus terinspirasi dari kebaikan orang lain saya beri contoh begini kalau saudara-saudara yang ada di tim streaming kalau mereka sudah ahli dalam tim streaming maka terinspirasi bagi orang lain supaya orang lain juga bisa melakukan hal yang sama hal yang berikut kalau ibu penatua jen patikawa yang berahli dalam menyanyi maka terinspirasi kepada orang lain supaya bisa menyanyi dan itu memuji Tuhan jadi hidup kita harus terinspirasi begitu juga organis memainkan organ itu berarti dia menginspirasi orang lain untuk bisa melakukan memainkan organ artinya itu pelayanan pelayanan itu bukan berarti harus berdiri di mimbar dan berkata-kata tetapi pelayanan itu melalui tindakan dan perbuatan hal yang ketiga jemaat di korintus akan dikenal karena kebaikan dan keralaan hati untuk memberi sehingga memiliki kekuatan energi positif untuk menghasilkan kebaikan jadi tadi di pertama saya di depan saya sudah katakan bahwa keralaan hati itu juga akan menimbulkan energi positif supaya menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik kalau pekerjaan itu akan menghasilkan yang hasilnya akan baik tentu melalui perencanaan saya ulang kemudian siapa yang melakukan kapan dia melakukan pengawasannya seperti apa maka Rasul Paulus dalam pelayanannya dia bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan dia utus pergi supaya melakukan misi pelayanan itu dalam pengumpulan uang saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk itulah dalam berjemaat kita ini adalah satu sama dengan jemaat-jemaat yang ada di maka dunia dengan di korintus itu adalah satu jadi kita ini adalah satu tubuh yang punya gereja ini adalah kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja maka kalau sering kita berdoa Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja jadi satu tubuh nah oleh sebab itu kalau dibilang satu tubuh tentu harus melakukan dengan tulus ikhlas sehingga ketika melakukannya dengan tulus ikhlas maka kemanapun dia pergi dia akan merefleksikan kepada orang lain supaya orang lain bisa melihat dia melakukannya bukan terpaksa dalam pelayanan kita bukan terpaksa tetapi pelayanan kita dengan sukacita agar sampai kepada jemaat-jemaat kalau kita berbicara Rasul Paulus dia melayani di Galatia di Makedonia di Achaia di Korintus bahkan sampai ke Yerusalem tetapi kalau kita berbicara internal jemaat GPIB Immanuel Bekasi maka pelayanan kita pun harus sampai kepada jemaat-jemaat jangan sampai pelayanan kita tidak sampai kepada jemaat sehingga jemaat pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh gereja nah kalau tidak sampai kepada berita itu tidak sampai kepada jemaat-jemaat maka ada pelayanan yang salah supaya pelayanan ini tidak salah maka harus melakukannya dengan tulus ikas dengan baik dengan terencana supaya bisa ada hasil yang baik saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang pemberian maka itu Rasul Paulus dia berkata menuliskan dalam 2 Korintus fasal 9 tadi ayat 7 hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan paksa jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita jadi ini kan dibaca setiap hari minggu dalam konteks rumpun persembahan memberi itu harus memberi dengan sukara maka pesan Rasul Paulus melalui teman-temannya Titus Barnabas dan Artemis sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka melakukannya dengan tulus dan ikhlas untuk itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita tahu dan kita paham bahwa perjuangan seorang ibu perjuangan seorang ibu pergumulan seorang ibu tidak mudah penuh dengan tantangan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini namun dalam situasi yang sulit seperti ini kita diajak untuk terus menyatakan kasih Tuhan sehingga kita menjadi saksi dan memotivasi bagi sesama kita untuk membantu ataupun memberikan kerelaan hatinya baik waktu tenaga materi untuk pelayanan dan kesaksian di jemaat terpujilah Tuhan Yesus Kristus amin kita akan merespon firman Tuhan dari Gita Bakti 277 ayat 1 dan 2 firman Allah sudah kau dengar dan kata-kata selanjutnya firman Allah sudah kau dengar laksanakan dalam hidupmu firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekalimu hai berguh segera Tuhan utas dirimu hartakan karya kasihnya roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu majulah majulah tetap teguh firman Tuhan jadi bandumu jangan naandalkan egomu sangkal diri sebagai hambanya jadi jadi saksi setia dan teguh hai pergi segera Tuhan utas dirimu wartakan karya kasihnya roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu majulah tetap teguh saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita satu di dalam doa safat Allah Bapak yang bertakta di dalam kerajaan surga terima kasih atas penyertaanmu pada hari ini sehingga kami bersama persekutuan kaum perempuan memuji dan memilihkan namamu dalam ibadah malam hari ini walaupun kami lakukannya secara virtual kami bisa ada dan sehat bukan karena kuat dan hebat kami namun itu semua karena berkat kasihmu kepada kami pada kesempatan malam hari ini kami berdoa bagi jemaatmu yang sedang mengalami sakit dalam pemulihan mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah kiranya Tuhan sertai mereka sehingga apapun kondisi mereka saat ini kuasa dan pertolongan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan terlupa kami juga berdoa bagi yang sedang berulang tahun atau ulang tahun perkawinan kiranya engkau sajalah yang menyertai mereka di usia yang baru sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Tuhan dan terus memuji dan memilihkan namamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa kami mohon tolonglah para ibu-ibu dalam perjuangan dan pergumulan yang tidak mudah yang penuh dengan tantangan di masa pandemi COVID-19 namun dalam situasi seperti inilah terus menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap hari berkati juga gerejamu di tengah dunia ini kiranya dapat terus merasakan kasih dan penyertaanmu yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari kami berdoa untuk gereja protestan di Indonesia bagian Barat kami berdoa untuk GPIB Menol Bekasi dengan seluruh program Tuhan memberkati sehingga semuanya bisa terlaksana karena kemurahan Tuhan berkati pendeta Diana pendeta Marlis bersama dengan keluarga mereka bahkan rekan-rekan sepelayanan Tuhan mengasihi dan berkati terima kasih ya Tuhan kami mohon kiranya Tuhan memberkati pemerintahan dan bangsa Indonesia Presiden Jokowi Dodo Wakil Presiden Maruf Amin dan seluruh Kabinet serta tentara nasional Indonesia dan Kepolisian mereka bekerja siang dan malam kiranya Tuhan menyertai sehingga dalam kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencegah penyebaran virus Corona yang terjadi di Indonesia ya Tuhan hindarkanlah virus Corona dari bumi Indonesia ini supaya bangsa ini dipulihkan dalam ekonomi maupun dalam beribadah di setiap hari minggu ya Tuhan Bapak di dalam surga kami juga berdoa untuk para dokter perawat dan tim medis mereka bekerja di seluruh rumah sakit yang tersebar di Indonesia Tuhan memberkati supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang mulia hanya dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan di kesempatan ini hambamu berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan dari tim streaming mereka mengorbankan waktu mengorbankan tenaga bahkan mengorbankan materi yang tidak terukur nilainya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan ini sebab rekan-rekan tim streaming mereka melakukannya dengan tulus hati dan ikhlas Tuhan memberkati mereka dalam pribadi-pribadi bahkan rumah tangga keluarga anak istri sehingga kasih dan sukacita dinyatakan dalam kehidupan berpelayanan di jemaat kamu kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pemandu lagu hambamu ibu penatua jin patikawa dia harus mengorbankan waktu untuk pelayanan ini Tuhan memberkati hambamu di dalam pelayanannya sebagai jemaat Tuhan dalam keluarganya Tuhan memberkati kami berdoa untuk Bapak Alex seliku maaf hamba juga dia melayani dengan tulus ikhlas Tuhan memberkati secara pribadi dalam pelayanannya maupun keluarganya terima kasih ya Tuhan seluruh rekan-rekan kami yang kami tidak dapat menyebutkan mereka tapi kasih Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai mereka hari ini dan selamanya ya Tuhan dalam pengasihan kami mohon dengar dan sambut doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamat mencoba selamat mencoba Saudara-saudara Marilah memberi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Dengan mengingat firman Tuhan Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu Supaya ada keseimbangan 2 Korintus 8 ayat 14 Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor Atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822-9968-8047 Atau melalui persembahan online Dengan cara scan kuris code yang tertera di slide atau layar tata ibadah Dan berita imanual Dengan menggunakan HP atau gadget Langsung dari rumah Satu kuris untuk satu nomor rekening Yakni dana pelayanan Nomor rekening 0016241698 Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita Dan mengunduskan persembahan syukur kita kepadanya Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 83 Baik 1 dan 2 Marilah mengucap syukur Dan kata-kata selanjutnya Marilah mengucap syukur Pada Allah atas rahmat Yang telah diberikan bagi dunia Kristuslah berkerban bagi umat manusia Marilah bersyukur Marilah bersyukur Melihatkanlah namanya Al-Beta Pakasih Tuhan Bagi kita Sungguh nyata Apapun di dunia Tak sepandung Berikanlah hidupmu Untuk pelayanan kasih Itu persembahan yang sejati bagi dunia Mari berdiri Untuk menyerahkan persamaan ini kepada Tuhan Dalam doa syukur Ya Tuhan Terimalah persembahan syukur kami Yaitu umat yang telah Engkau selamatkan Jadikanlah persembahan syukur kami ini Sebagai berkat Bagi sesama Dan bagi pembangunan tubuh Kristus Amin Jemaat Tuhan masih tetap berdiri Kita akan masuk di dalam pengutusan Untuk itu Dengarkanlah firman Tuhan Karena itu Saudara saudara-saudaraku Yang kekasih Berdiri lah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Pertama Korintus fasal 15 Ayat 58a Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi Nomor 99 Ayat 1 dan 2 Ya Tuhan Rajaku Kau panggil aku ini Menjadi hambamu Bentar Amin Sini Pergiwatan Sabar Beri hati ku tinggi Dan aku ku kerja Menurut 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 Maksudmu Kiranya Rok kudus Hendak Menyajar Aku Yang patut Untuk kekerjaan Betapa kehendakku Di dalam hidupku Kasih-Nya telah Baru-Nya membesar Dia melihatkanlah Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari Dan terimalah berkatnya Damai sejahtera Dan kasih dengan iman dari Allah Bapak Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai sekalian saudara Kasih karunia Menyertai semua orang Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Dengan kasih yang tidak binasa Dan dari Tuhan Yesus Kristus Dan dari Tuhan Yesus Kristus Dan dari Tuhan Yesus Kristus Terima kasih.